Barselola yang sukses menekuk Real Betis dengan skor telak 4-0 juga telah menurunkan pemain termuda yang pernah mereka turunkan ya, dia adalah Lamin Yamal, wonder kid berusia 15 tahun berpaspor Spanyol yang juga merupakan produk Akademi Lama Sia Yamal menjadi pemain termuda yang melakukan debut bersama Barcelona di abad ke-21 tak cuma itu performa apik yang ditunjukkan Yamal Kendhati dalam waktu singkat membuat Salfi begitu terkesima sang arsitek juga menilai permainan Yamal tak terlihat seperti remaja 15 tahun pada umumnya alhasil beberapa pihak menyebut jika sang wonder kid merupakan produk terbaik Lama Sia setelah sang mega bintang Lionel Messi lantas siapa Lamin Yamal sebenarnya? produk terbaik Lama Sia pasca Messi yang diprediksi bakal menjadi bintang masa depan Barcelona Lamin Yamal Nasrowi Ebana lahir pada 13 Juli 2007 di Esprugus de la Obregat Spanyol bergabung dengan Barcelona pada usia 5 tahun dia adalah putra dari ayah asal Maroko dan ibu warga negara Guinea namun dibesarkan di Mataro yang merupakan sebuah kota di pinggiran Barcelona sosoknya dipandang sebagai talenta terbaik di awal kedatangannya sejak saat itu Yamal dengan cepat naik pangkat di jajaran Akademi Barca dan telah diuji dengan pemain yang jauh lebih tua sedini mungkin Yamal bermain di tim U16 semenjak usia 13 tahun ia mampu mengacak-acak pertahanan lawan bersama tim junior dengan relatif mudah dan Barca pun tahu jika mereka memiliki seseorang yang spesial di dalam diri Lamin Yamal pada musim panas 2022 Yamal melewati seluruh tahapan di kelompok umur dan dimasukkan ke dalam skuad Barca U19 meskipun dia bukan starter langsung untuk tim tersebut namun sang wonder kid mulai menarik perhatian dengan serangkaian tekniknya salah satu yang paling menonjol adalah dua golnya melawan Ibro pada 10 September lalu ketika dirinya menjadi pemain Barcelona termuda yang pernah mencetak gol dalam pertandingan juvenile A serta berhasil melampaui rekor yang sebelumnya dipegang oleh Ansu Fati setelah penampilannya yang tak terlupakan itu sang arsitek juvenile A Oscar Lopez menyoroti kualitas Yamal dia selalu bertanya dia memiliki kesenderungan yang sangat baik untuk berkembang anda harus memperlakukannya dengan tenang dan tidak terburu-buru pukas Oscar Lopez performa itulah yang meyakinkan Safi untuk memanggil Lamin Yamal ke sesi latihan tim utama untuk pertama kalinya penampilan Yamal yang begitu luar biasa saat menghadapi tim-tim U19 dengan mencetak banyak gol dan asis juga mendapatkan banyak apresiasi baru-baru ini saja ia telah mengantongi dua gol kontra Mallorca bersama tim junior dengan melibatkan kecepatan serta serangan hebat yang mengingatkan kita pada produk muda terbaik Barcelona seperti Lionel Messi namun ada juga beberapa noda dalam karir mudanya Yamal sempat dipulangkan dari kem timnas junior Spanyol setelah diduga terlibat pertengkaran dengan rekan satu timnya serta menghadapi tindakan indisipliner dari Barcelona sebagai akibatnya kendati demikian hal tersebut tak menghentikan langkah Safi untuk memasukkan namanya di dalam skuad Barca yang kala itu bersuah Atletico Madrid dalam beberapa waktu lalu meskipun dia tak berhasil masuk ke lapangan di laga tersebut namun Yamal memulai debutnya di laga kontra Betis dengan menyajikan permainan yang begitu cianik kendati dalam waktu yang relatif singkat Yamal juga mampu diplot sebagai ujung tombak sekalipun kendati ia lebih sering bermain sebagai winger dan dalam kondisi terbaiknya menusuk dari kanan dengan kaki kirinya yang lebih kuat sementara itu Barcelona telah mencobanya di berbagai posisi yang berbeda namun yang paling efektif adalah bermain melebar meskipun ia bisa beroperasi di tengah jika diperlukan Yamal juga dikenal karena dribbling bolanya yang sangat baik serta dianggap yang terbaik di Akademi La Masia untuk saat ini tak cuma itu ia juga unggul dalam hal akselerasi ketika berhadapan dengan para pemain bertahan pemain berusia 15 tahun itu juga dipuji karena kemampuan menembaknya dan visinya di sepertiga lapangan akhir hal yang mendasar mengapa Safi memanggil Yamal ke tim senior di usia yang begitu muda adalah klub memandangnya sebagai penyerang serba bisa yang hampir sempurna serta mengintip celah untuk dapat mengangkat pola permainannya ke level yang lebih tinggi perlu disepakati juga bahwa Akademi La Masia yang kondang telah melahirkan sejumlah legenda sepak bola mulai dari Charles Puyol Safi hingga Lionel Messi yang mampu menembus tim utama Sedini Lamin Yamal sang pemain belum akan berusia 16 tahun hingga Juli 2023 mendatang namun ia sudah lama berada di squad senior Barca Safi memanggil winger mudanya itu untuk berlatih bersama tim senior sejak tahun lalu dan dia jelas cukup mengesankan untuk mendapat kesempatan besar ini performa Yamal di level Akademi membuat sosoknya dibandingkan dengan Lapulga yang fenomenal paling tidak karena Yamal adalah seorang inside forward berbakat dengan kaki kiri yang luar biasa tak cuma itu ada banyak kemiripan antara permainan Yamal dengan Messi mulai dari gerak tubuhnya pergerakannya yang membingungkan dan kemampuannya untuk menemukan ruang terkecil untuk dieksploitasi semuanya mengingatkan kita pada pemenang Ballon d'Or 7 kali tersebut dan kini Yamal sukses membuktikan dirinya sebagai bintang potensial dengan caranya sendiri serta mengukir jalan yang berbeda dari legenda terbesar Lamasia dan mungkin mereka tidak akan membutuhkan sang mega bintang Argentina untuk kembali di musim panas ini Jika kalian setuju dengan video ini bisa share ke media sosialmu agar teman-teman kalian juga tahu dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini